Hai guys, berjumpa kembali di channel saya, Captain Red Video kali ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman Bagaimana cara menggunakan atau mengaktifkan Portable Gas Detection atau Portable Gas Monitor Nah, langsung aja kita lihat alatnya teman-teman Oke, ini adalah Portable Gas Detection Atau Portable Gas Monitor Alat ini sangat dibutuhkan Khususnya untuk kapal-kapal yang beroperasi di wilayah offshore ya teman-teman Apalagi kalau kapal itu sering sandar di platform sumur minyak dan gas Dan juga merupakan salah satu persaratan yang ditetapkan Oleh perusahaan negara pemilik oil field atau offshore tersebut Artinya, alat ini harus ada dengan minimum quantity yang ditetapkan Di atas kapal Ada banyak model ataupun merek Yang mungkin teman-teman temui nantinya di atas kapal Kalau di kapal ini Yang tersedia seperti yang teman-teman lihat Ini modelnya seperti ini ya teman-teman ya Mereknya juga BW Kemudian tipenya Gas Alert Max XT2 Tapi apapun model ataupun mereknya Fungsinya nanti tetap sama ya teman-teman ya Sebenarnya alat ini bisa mendeteksi apa aja ya Yang pertama bisa mendeteksi volume atau kandungan oksigen Dimana alat ini berada Kemudian bisa mendeteksi berbagai macam toxic gas atau gas beracun Seperti hydrogen sulfida, karbon monoksida Kemudian juga bisa mendeteksi lower explosion limit Nah kenapa alat ini diperlukan Di kapal-kapal yang khususnya beroperasi di wilayah offshore Karena memang di platform Atau sumur minyak dan gas itu Resiko akan timbulnya gas-gas beracun Ataupun oksigen defisiensi itu Pasti ada ya teman-teman ya Sehingga alat inilah nanti yang bisa membantu Orang-orang yang ada di sekitarnya Untuk mengetahui apakah Dia berada Di tempat yang aman atau tidak Ya perlu teman-teman ketahui juga Bahwasannya gas tidak bisa dilihat secara visual Artinya tidak bisa kita ketahui dengan pandangan mata Hanya bisa dilakukan dengan cara yaitu penciuman Kemudian menggunakan alat gas detection ini teman-teman Tapi untuk penciuman itu tidak disarankan Artinya lebih baik kita mendapati Keadaan gas di sekitarnya itu Melalui detection system ini Sehingga kalau misalnya memang ada gas-gas yang berbaik Kita bisa segera menghindar Untuk masuk ke dalam akomodasi kapal Langsung aja Saya tunjukkan ke teman-teman Bagaimana cara mengaktifkan ya teman-teman ya Oke Untuk model dan merek seperti ini Tombol powernya ada di depan ini teman-teman Mungkin model lain nanti ada yang di samping Atau di mana ya teman-teman ya Jadi yang pertama tentu adalah Kita tekan saja tombol powernya ya Ini sudah aktif teman-teman Oke nanti ada informasi yang tertulis di depannya Teman-teman ikuti saja ya Nah ini ada instruksi block inlet Inletnya itu ada di sini teman-teman Ini yang putih ini Oke karena ada instruksi Saya block aja inletnya Kemudian instruksinya berikutnya Unblock berarti lepaskan Lepaskan Kemudian Ada keterangan lepaskan Alarm TWS 10 ppm SPS 35 CO Kemudian untuk steel itu 15 ppm S2S 5 untuk CO Kemudian untuk lownya 10 Untuk apa S2S 35 untuk CO Nah ini kemudian self testing ya Oke self test oke Kemudian disini 20,9% oksigen Ini calibration masih ada tersisa waktu 172 hari lagi Nah ini hasil dari pendeteksiannya Daripada alat ini teman-teman ya Jadi ini sudah final Di Tempat Sekitar Dimana saya berada saat ini Ya S2S nya 0 Tidak ada Ini teman-teman ya Jadi Tadi kan seperti informasi di depan Itu minimum 10 ppm Kalau ada S2S Maka alarm menyala Ini karena 0 Tidak ada alarm tidak menyala Nah kemudian CO juga tadi informasinya 35 ppm Karena ini 0 Tidak menyala Artinya kita berada di zona yang aman Kemudian 20,9% untuk oksigen Nah ini juga kita berada di zona yang aman Karena minimum kandung oksigen Yang aman untuk manusia berada Itu antara 19,5% batas bawahnya Kemudian 23% batas atasnya Nah kita berada di antaranya 20,9% sampai 21% itu normal Berarti teman-teman Teman-teman lihat disini LEL Lower explosion limit 0% Ya ini juga berarti kita aman Jadi sumpah aman nanti Alarm menyala Berarti Dari keempat ini Ada yang di bawah atau di atas Daripada standarnya Apakah itu S2S Apakah itu CO Karbon monoksida Apakah oksigen Ataupun LEL Jadi S2S ini saya ulangi Adalah hidrogen sulfida Kemudian CO itu karbon monoksida Ya O2 itu oksigen Ya kemudian LEL itu lower explosion limit Oke Nah ini akan saya contohkan Kalau seandainya Alarmnya menyala ya teman-teman ya Seperti ini dia nih Teman-teman Nah ini teman-teman lihat Ya jadi kalau seandainya Ada S2S Ya melebihi daripada Standar minimum Ataupun karbon monoksida Ataupun LEL Ataupun oksigen deficiensi Maka menyala alarm seperti ini Memberikan tanda kepada kita Oke Oke kemudian Coba saya Pindah lokasi dulu Teman-teman ya Pindah lokasi Ya Oke Supaya untuk Sebagai pembanding aja Apakah Nanti Kandungannya Sama Di tempat yang lain Oke Saya sudah Pindah lokasi ini teman-teman Ya Ini ada Di bagian buritan Di belakang Oke Hasilnya masih sama Ya Jadi S2Snya 0 Karbon monoksida 0 Oksigennya 20,9% Dan LELnya 0% Jadi sekali lagi Saya ulangi S2S itu Batas minimumnya Adalah 10 ppm Karbon monoksida itu 35 ppm Kemudian Oksigen 19,5% Sampai 23% Kemudian LEL itu 10% Teman-teman Oke Bagaimana Cara Mematikannya Ya Untuk mematikannya Tekan lagi tombol power Ini Tapi Ditahan Sampai kurang lebih 3 detik Tuh ada instruksinya Nah Setelah AB Matikan Nah ini sudah mati ya teman-teman ya Oke Kemudian Di balik Alat ini ada keterangan Untuk masa kalibrasinya Normalnya Alat ini harus di kalibrasi Setiap 3 bulan Terakhir di kalibrasi itu Bulan Jun yang lalu Maka Next Kalibrasinya itu Adalah September Ya September Kemudian ada serial number nya Kemudian ini Inlet nya tadi Ya Kemudian ini ada click nya juga teman-teman Ya Kalau misalnya nanti Mau di jepit Di kantong Atau di baju Ya Karena ini portable Jadi dia bisa di jinjing Atau dibawa kemana-mana Kemudian Untuk perlengkapan lainnya Seperti Selang Ya Selang yang disambungkan Ke inlet ini Kemudian juga Chargeran baterai Itu ada di kotaknya Semua teman-teman ya Jadi ini saya keluarkan Dari kotaknya Sebenarnya Di dalam kotak itu Banyak Kelengkapannya lagi Yang lain Khususnya untuk Selang inlet ini Dan juga Charger daripada Baterai Karena Alat ini Baterai nya Menggunakan Baterai charging Bukan baterai Portable Ya Oke Oke Ini dia Oke teman-teman Sekian dulu Video kali ini Ya Saya mau nonton dulu Ini ada burung lagi pacaran Pacaran di musim panas Teman-teman Oke See you next video Captain V Ciao